assalamualaikum salam sehat bro melanjutkan PWM 55 serbaguna ini yang akan saya praktekkan sekarang dimer 12 volt untuk mengatur nyalanya HP 50w 12 volt ini untuk PWM ini lengkapnya bisa kalian lihat di sini oke untuk power saya tambah MOSFET yang umum saja yaitu RF Z44 sebelumnya kita lihat dahulu skematiknya seperti yang saya sudah tunjukkan di video sebelumnya addressnya ada pada deskripsi PWM menggunakan menggunakan IC 555 dan untuk praktek ini kita hanya tambah sebuah resistor 1 kilo yang berfungsi sebagai pembatas arus yang juga sebagai pengaman 555 bila MOSFETnya terjadi short atau outputnya terjadi short kemudian MOSFET IRF Z44 kenapa menggunakan MOSFET ini karena MOSFET ini umum dan harganya paling murah dan tentunya HP L12 volt 50w untuk praktek ini saya khususkan di tegangan input 12 volt saja karena tegangan kerja maksimum dari 55 18 volt untuk tegangan lain akan saya jelaskan di video lainnya Oke kita praktek solider drain MOSFET ke negatif HPL jangan salah ping gate drain source lalu resistor 1 kilo ohms per 4 volt saya solder di gate MOSFET kemudian titik positif input saya gabung di positif HPL lalu kabel pin 3 output 555 ke resistor gate MOSFET terakhir kabel negatif input ke source MOSFET selesai tinggal dicoba Oke disini saya menggunakan tegangan input 12 volt ini negatif dan ini positif 12 volt Oke akan saya on kan catunya ini terlihat terang karena efek kamera saja sebetulnya nyalanya hanya titik-titik pada HPL nya dan bila terlihat berkedip ini merupakan efek kamera juga Oke kalian perhatikan terlihat sub indo by atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bro salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati